Hai persiapan untuk memulai rangkaiannya yaitu satu buah power supply ac220 tiga buah timer 123 tiga buah timer berserta soketnya dan juga tiga buah lampu kecil disini untuk melihat nah ini dia satu buah relai relai idek dengan gelapan kaki pin ya kan rela idek ac220 volt di bawah yang dua ini ini adalah koilnya tadi ya saya masukkan itu lampunya bisa pakai lampu besar ada juga pushbutton untuk on dan off untuk on dan off dan juga saglar atau fuse beberapa alat juga kita mulai yang pertama untuk kabel L yaitu kabel fase masuk ke BB off kabel fase memakai kabel hitam untuk netral kabel biru di sini kabel netral masuk ke BB off kontak MC satu dan dua masuk ke kontak satu outputnya ada dua kabel udah aku siapin yaitu masuk ke BB on dan juga kontak enko nya relai satu ini untuk BB on Hai BB on untuk normally open yaitu kontak nomor tiga dan empat ya Nah selanjutnya ke normali opennya ada milik dari terlihat kamennya yaitu di atas kamennya di atas Oke sudah lanjut kalian lihat garis seluruh kebawah mana aja aku ke relai satu untuk file dan juga tiga buah kontak timer ini udah bisa sampai dua yang pertama ini aku masukin ke koilnya relai satu di sisi sebelah kanan yang di sisi sebelah kiri yang warna biru itu merupakan koil A2 nah ini udah selesai lanjut ke M1 ke relai satu dulu tuh tuh nanti-diamper ke DM3 DM1 dan DM2 nah di bawahnya sini ya kan kan ke masuk semua kamennya ini maksudnya aku koneksikan ke relai satu dulu Oh ya jangan lupa untuk subscribe dan tuliskan lonceng lagi sekerja selalu update next video bagi kalian yang ingin melihat video aku yang lainnya juga bisa lihat diberantah aku ya nanti di channel Oke lanjut masuk ke TM1 M2 dan DM3 ke kamennya kamen terletak di bawah di bawah tepatnya di tengah ada sebelah tengah sebelah kiri dan sebelah kanan kalau pojok kiri dan pojok kanan itu merupakan koil dari timer aku masukkan ke kamennya T1 TM1 ini di jumper ke dua buah timer yang lain juga karena semuanya bekerja saat di on kan daripada titik on sebagian udah aku koneksikan kabel-kabelnya tapi nanti aku akan berikan jalurnya satu-satu aku urutkan ini supaya benar-benar paham kalian ya benar pengerjaannya ini aku lanjut ke kamen yang terakhir aku pilih yang kanan kan kalau tadi yang kiri sama aja ini semuanya sudah selesai sekarang kita lihat gambar masuk ke TM3 dilanjut ke TM1 dari TM3 tadi oknya ya kan atas nah ini dia masuk ke nah ini dia kita bisa lihat nah ini masuk ke TM1 nah benar kan ke kamennya kamen TM1 dan juga ini di jumper ke koil T1 kalian bisa lihat ini ada kabel yang mencampar ke koil ya kan koil di sisi sebelah kiri iya A1 sudah benar kan nah sekarang outputnya ini nah ini masuk ke lampu H1 hijau A1 merupakan lampu yang berwarna hijau terletak di bawah nah ini dalamnya kalau di jalan-jalan yang besar pakai lampu yang besar pakai lampu yang besar ini juga bisa digunakan lu ya cuma di sini aku pakai simulasi lampu yang kecil aja kalian bisa lihat outputnya di sini yaitu kalau masuk ke TM1 MC ya jangan lupa MC ya kan lanjut outputnya ini dari BM1 yang pertama tadi ya kan ini dari pentadi yang lampu yang pertama tadi keluar ke TM2 nah ini dia kalian bisa lihat ke TM2 terus masuk ke TM2 dan koilnya ini koilnya dan juga ke kamen dan juga ke kamen kamen TM2 benar kan kalian harus paham ini sekarang outputnya ini yang tengah ya kalau kalian pakai lampu yang besar tidak masalah karena di ini yang mungkin sebuah simulasi hanya pakai lampu kecil tapi timernya bisa dipergunakan untuk lampu yang besar atau lampu yang sebenarnya disemperti di jalan umum ingat ini masuk ke lampu yang normali close dari pada kontak TM2 lanjut untuk TM2 yang tadi dari Open tadi kan dari jemperan tadi oke ini jemperan tadi kan 1 2 nah oke keluarnya yang diatas masuk ke masuk ke H3 warna merah lampu warna merah dan juga koilnya dari TM3 ini keluar 2 ini keluar 2 ini masuk ke H3 untuk normali open untuk spesifikasi daripada timer AT8 ini kalian bisa lihat video aku sebelumnya yang açık ya dulu ini keluar 3 ini masuk ke koil A1 kita urut koil A1 yang udah benar di sini nah sekarang ini yang terakhir yaitu netralnya lambung sudah kumpulkan Hai kalian bisa lihat semuanya akhirnya perangkat koil aduan dan juga setelahnya lampu sangat-sangat mudah bagian besar kami rangkaian gambar ini baiklah sekarang kita mulai kita masukkan powernya kena pastikan powernya udah siap power yang masuk ke MCB itu untuk pasal ya udah nyala kan ini tidak Oke lanjut kita coba kalian bisa lihat cara pergantian dari hijau kuning merah dia akan mengulang terus sama seperti di lampu terlalu lintas pada umurnya sama persis nah kalian bisa setting waktu itu berapa lama Hai untuk D1 berapa lama saya pakai 2 detik 2 menit eh kelamanya 2 media itu juga satu detik makhluk semuanya yaitu mode artimer kalian lihat video videonya hai 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 mana Hai mantap Hai Hai oke Hai Nice Terima kasih.